Puncak peringatan HUD KPI ke-86 berlangsung disiring menara pandang Banjarmasin ini, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, para pemimpin media, anggota KPID se-Indonesia, serta Ketua KPI Pusat. Ketua KPI Pusat Yuliander Darwis menyebutkan, peran penyiaran sangat penting, guna mendidik masyarakat. Selain itu, adanya keputusan Presiden tentang hari penyiaran nasional yang ditetapkan tanggal 1 April ini, merupakan kado terbaik bagi KPI untuk berbuat lebih baik bagi Indonesia. Mudah-mudahan ketika keputusan Presiden keluar mengenai hari penyiaran nasional, ini menjadikan sebuah legitimasi bahwa penyiaran ini menjadi hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat dibutuhkan di Republik ini. Bagaimana membentuk karakter bangsa, bagaimana dengan semangat perubahan positif terhadap masyarakat dengan perubahan teknologi. Oleh sebab itu, hari penyiaran nasional ini, kita dengan ambil tagline Indonesia menyiarkan baik. Artinya apa? Dari Kalimantan Selatan, Indonesia menyiarkan baik. Tanggapannya sangat positif sekali dan luar biasa. Kita dapat kehormatan dari KPI Pusat yang menunjuk halsel sebagai tuan rumah. Biasalah kalau tuan rumah berarti tamu-tamu pada berdatangan. Masyarakat kita, Kalimantan Selatan, termasuk Pembrok itu sangat senang sekali kalau ada tamu yang dekat ke wilayah kita. Karena tamu itu adalah rezeki bagi ini, saya kira ini. Dalam peringatan ini, juga diserahkan penghargaan kepada para insan yang berjasa di bidang penyiaran, serta penanda tanganan kerjasama KPI dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Dari Banjarmasin, Randi Raka, BanduaTV.com melaporkan.